Ya, pertama, sidak sebagus itu sudah menjadi aturan. Tuan sudah menjadi aturan pemerintah, ya sehingga untuk menghapus itu butuhkan proses panjang. Bisa tiba-tiba lalu, misalnya, Menteri Agama tiba-tiba bilang, kalau ini tidak ada sidak sebagus, itu kami juga akan protes juga, karena ini sudah menjadi aturan, ya. Dan sebetulnya, sidak sebagus ini diselenggarakan untuk tujuan agar harmoni masyarakat bisa berpelihara dalam Ramadan dan itu ini terhadap diri. Setahu saya bahwa bahkan dulu yang mengusulkan sidak sebagusnya yang terdiri adalah Dhani Muhammadiyah. Saya tidak tahu apakah menurutku sebagusnya Muhammadiyah, supaya tersebut berat, lalu sekarang usul untuk diadakan lagi ya. Ya, itu usul saja. Tapi kalau bagi angkut ulama, kami tetap belajar berbeda pada pandangan bahwa awal Ramadan dan pintu-pintu itu ditutupkan berdasarkan hasil yang hilang. Nah, karena ada aturan bahwa pemerintah melakukan sidak sebagusnya, maka kami dengan kini menyanggarkan diri pada hasil sidak sebagus itu sendiri dari pemerintah. Para KNKU bahkan mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda dari pemerintah. Kalau sudah ada pengetahuan dari pemerintah. Maka, karena ada aturan sidak sebagus itu, kami akan menunggu mengikuti hasil sidak sebagus dari pemerintah. Itu saja. selamat menikmati.